Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman di video kali ini Kita akan belajar sedikit Tentang dioda ya teman-teman Disini ada dioda 1 biji teman-teman ya Dioda per biji Dioda itu ukurannya banyak banget teman-teman ya Ada yang kecil, ada yang besar juga teman-teman Ada yang segede gini teman-teman ya Segede resistor juga ada teman-teman Sedangkan ini jauh banget teman-teman Kenapa bisa membedakan ini teman-teman Yang membedakan ukuran ini adalah Ampere teman-teman ya Semakin besar ukuran dioda ini Maka ampernya makin besar juga teman-teman Disini ada ukuran sangat kecil teman-teman Dengan nilai IN4002 teman-teman ya Ini itu dia ampernya sekitar 800 mA sampai 1 mA teman-teman Sedangkan yang ini, yang gede ini Dia ampernya sampai 6 mA itu teman-teman Ada tulisannya 6A Jadi ini tuh diodanya Bisa mengalirkan arus listrik Sebesar 6A teman-teman Sedangkan dioda yang kecil ini Hanya bisa mengalirkan arus listrik Sekitar 800 mA sampai 1A teman-teman ya Kayak gitu teman-teman Jadi yang membedakan ukuran dioda besar kecilnya Itu adalah ampernya teman-teman ya Nah kayak gitu teman-teman Kemudian timbul pertanyaan lagi teman-teman Dioda itu adalah sebuah komponen aktif ya teman-teman Aktif atau pasif Yaitu adalah komponen aktif teman-teman Jawabannya ya Kenapa komponen aktif? Karena dioda ini dia memiliki titik kerja teman-teman Artinya dioda ini bakalan bekerja ketika ada tegangan listrik teman-teman Kalau tidak ada tegangan listrik Maka dioda ini tidak akan bekerja teman-teman Seperti itu ya teman-teman Kemudian bagaimana cara pemasangan dioda? Nah pemasangan dioda ini jangan sampai terbalik teman-teman ya Kenapa? Karena dioda ini memiliki polaritas Artinya polaritas itu adalah hal yang tidak boleh terbalik antara positif dan negatifnya teman-teman Jadi harus benar-benar tepat teman-teman Dan timbul pertanyaan lagi teman-teman ya Terus ini ada yang hitam dan ada yang putih teman-teman Apa itu artinya teman-teman? Jadi disini artinya itu adalah bahwa dioda ini memiliki dua kaki ya Dua pin yang namanya dan fungsinya berbeda teman-teman ya Yang pertama kita yang ini ya teman-teman yang hitam semua Ini dia hitam semua Ini adalah anoda teman-teman Ini adalah anoda Apa itu anoda? Anoda itu adalah positif lah teman-teman Intinya positif ya teman-teman Kaki positif Nah karena dioda itu kan memiliki polaritas Jadi polaritas itu artinya positif dan negatif teman-teman Kayak gitu ya teman-teman Dan sedangkan untuk gelang yang putih ini yaitu adalah kaki katoda Katoda itu artinya negatif teman-teman ya Jadi dioda memiliki positif dan negatif teman-teman Kayak seperti itu ya teman-teman Terus kebanyakan ada yang bilang juga yang gelang putih itu positif teman-teman Jadi yang jadi positif itu bukan masalah gelang putihnya teman-teman ya Tapi tergantung input yang masuk pada dioda ini teman-teman Kalau inputnya yang masuk itu adalah positif Maka otomatis output yang keluar dari gelang putih ini juga bakalan positif teman-teman ya Ini bakalan positif teman-teman Kayak gitu ya teman-teman Jadi kalau seandainya ini Kalau sebutnya inputnya dari sini Positif Misalnya ini itu baterai ya teman-teman Baterai atau sebuah tegangan listrik Ini positif kesini Nah ini tuh gak bakal bisa ngalir teman-teman kesini Kenapa? Karena dia itu terbalik teman-teman Jadi dioda itu meneruskan arus Sesuai dengan polaritasnya Dan menahan arus yang tidak sesuai dengan polaritas teman-teman Ini itu kan negatif ya katoda Tapi ketika dikasih positif Dia maka tidak akan mengalirkan arus listrik teman-teman Kenapa? Karena ditahan sama si katoda ini teman-teman Jadi makanya itu jangan sampai terbalik dalam pemasangannya teman-teman ya Dan untuk pemahaman yang katanya itu Yang putih itu positif Itu gak benar teman-teman Itu salah ya teman-teman Karena Apa ya sebutnya Tergantung dari inputnya teman-teman ya Kalau inputnya itu dikasih positif Maka yang keluar dari sini juga positif teman-teman Maksudnya dari positif itu kan listrik itu mengalir dari positif ke negatif teman-teman ya Ketika ini tuh mengalir dari positif Ini tuh ya ini tuh dialiri alus listrik Dari sini positif Kemudian kesini keluar positif Maka akan bertemu dengan negatif teman-teman Seolah-olah ini tuh jadi positif teman-teman Padahal ini tuh negatif teman-teman ya Ini tuh negatif Ini tuh Apa tuh? Ini tuh negatif teman-teman ya Ini tuh katoda itu negatif teman-teman Bukan positif Jadi yang positif itu adalah yang hitam semua Jangan sampai salah Kita buktiinnya seperti ini aja Kita akan nyalain sebuah buzzer Teman-teman Disini ada kabel yang hitam Negatif dan merah itu positif Disini juga ada simbol positif Kita akan buktikan Kalau bahwa bener ini itu positif Jadi kita itu Bukan acuannya Bukan simbol juga Tapi maksudnya tergantung Inputnya juga teman-teman Tergantung input yang masuk pada dioda Kita akan solder dulu Disini Kayak gini teman-teman Kemudian yang ini Disini juga Kita akan buktikan Disini kita Pakai yang positif dulu Disini Ke sebuah Nah yang ini teman-teman Tadi gak kelihatan Ke video ini teman-teman Dan nyeldernya Nah disini kita akan Solder dulu Kayak teman-teman Kemudian saya disini Menggunakan Ini dia Tegangan listrik ya Ini positif Nah ini positif nih Positif Kayak teman-teman Ini Udah kita sembunin Coba kita buktikan ya teman-teman Apakah ini nyala atau tidak Kita lihat Nah ini negatif ke negatif ya Nah Si buzzer ini menyala teman-teman Tuh Jadi makanya Disebut ini tuh Apa sebutnya Arus maju teman-teman Jadi tergantung inputnya teman-teman Tergantung inputnya ya teman-teman Kalau ini positif Berarti ininya juga Bahkan keluar positif Jadi ketika dikeluarkan arus listrik Itu ini tuh Apa sebutnya ya Yang putih itu seolah-olah Tidak ada teman-teman ya Jadi Bakal jadi positif teman-teman Kenapa? Karena jadi inputnya itu positif teman-teman Sekarang kita buktikan gini deh Kalau emang bener yang putih itu positif Kita buktikan ya teman-teman Apakah ini nyala atau enggak nih teman-teman Rangkaian ini Oke Kita akan coba dulu Tes kita buka dulu Oke Dioda itu Bekerja membutuhkan tegangan listrik Teman-teman ya Oke Disini ada tegangan listrik Sekitar 5V Oke Ini positif ya Ini positif Ada yang sebagian orang Ada yang mengira Yang Yang gelang putih ini adalah positif teman-teman Kita buktikan Kalau ini bener positif Dioda itu memiliki Apa sebutnya Maaf Dioda itu Membutuhkan tegangan listrik Agar bekerja teman-teman Nah ini positif ya Ini tegangan listrik positif Coba kita buktikan Kesini Oke Kemudian kita Masa pasangkan lagi Buzernya teman-teman ya Seperti ini Ini positifnya juga Kesini teman-teman Kita solidar lagi Ini supaya Lebih paham aja teman-teman ya Oke Kita buktikan lagi teman-teman ya Coba kita buktikan Apakah ini nyala Oke teman-teman Tidak nyala ya Ini sudah saya sahumbungkan Seperti ini tuh Buzernya tidak nyala teman-teman Padahal ini Ini positif tuh ya Ini tuh tegangan positif Mengalir ke sebuah gelang putih Yang mungkin sebagian orang Bahwa gelang putih itu adalah positif Teman-teman Buktinya ini tidak menyala teman-teman ya Itu artinya Dalam pemasangan dioda ini Tidak tepat atau salah ya teman-teman ya Jadi yang benar itu yang tadi Positif itu yang hitam semua ini Dan yang negatif itu Atau katoda itu adalah Yang warna putih teman-teman Gelang warna putih Kayak gitu ya teman-teman ya Mungkin itu penjelasan dari saya Mungkin rada Ruwet Rada lilar mungkin teman-teman Dan emang segitu ya teman-teman Pemahaman saya teman-teman Karena dalam penjelasan berbeda-beda Teman-teman Dan mungkin bagi kalian yang Paham alhamdulillah ya teman-teman Bagi yang belum paham Ya mungkin ini bisa menjadi Menambah sedikit lah teman-teman Wawasan ya teman-teman Oke terima kasih ya teman-teman Mungkin cukup sekian dulu aja lah teman-teman Saya jadi bingung ya Nah jelasin Nah kadang-kadang Tiasa bikinnya lira Tapi kadang Lalu gak jelaskan Sarang Ujung batur Tiasa kade bingung teman-teman Punten imannya Sadayana Punten kesadayana Bilina Dalam perkataan Itu terkata Anukirang Rahos gitu teman-teman Nyuhunkan Gapuntun pisannya teman-teman Seagung-agungnya Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh